Mulai dari orang jualan, joget-joget, sampai sekadar update kegiatan sehari-hari. Beda-beda aktivitasnya, tapi mereka punya satu kesamaan. Iya, musik latarnya. Dan masih banyak lagi konten-konten lain, atau mungkin kamu juga pernah bikin konten dengan back sound lagu tersebut. Tim Riset Narasi mengolah data dan lewat video ini akan menunjukkan gimana lagu tersebut gak cuma jadi back sound viral aja, tapi juga dobrakan dalam tren musik di Indonesia. Jadi, di akhir 2022 kemarin, tim Riset Narasi mengumpulkan seluruh lagu yang masuk dalam chart YouTube selama 2022 ini. Tiap pekan, YouTube mencatat 100 lagu dalam chartnya. Terus kami filter lagu-lagu yang masuk top 10. Hasilnya seperti ini. Dari ribuan lagu itu, hanya 87 yang berhasil tembus top 10 chart mingguan. Dan yang mampu menempati urutan pertama chart hanya 20 lagu. Karena setahun ini ada 52 pekan. Jadi memang ada beberapa lagu yang memuncaki chart mingguan YouTube selama beberapa pekan. Tak ingin usainya Keisha Lefronka paling banyak nih, selama 13 pekan. Disusul hati-hati di jalannya Tulus, 8 pekan. Dan di urutan ketiga, Cara Bebek. Yap, ini lagu yang kita omongin di awal tadi. Cara Bebek oleh Jegek Bulan. Empat pekan lamanya bertengger di puncak chart mingguan YouTube. Lagu ini mulanya gak disangka-sangka akan menjadi viral. But thanks to all the content creators that use it on YouTube short, TikTok, Instagram reels, and also the one and only Bunda Korla. Jal, 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 je, 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 bulan. Namanya kan Cara Bebek. Cara itu kan cara. Bahasa Indonesia seperti. Cara Bebek itu artinya seperti Bebek. Jadi itu kan seorang perempuan yang punya... Bukan Bebek kan. Jadi dia punya teman... Ya kayak pasangan cowok. Cowoknya itu suka obral janji. Suka ngomong ini gitu ya, kayak bebek aja. Bebek kan ngomongnya rame, wah-wah, wewe, segala macam gitu dibilang. Ini adalah Imade Adnyana, orang Bali yang telah lama mengamati perkembangan musik di Pulau Dewata itu. Mayoritas pemuncak chart weekly YouTube adalah lagu berbahasa Indonesia dan Jawa. Terus ada satu lagu berbahasa Korea, dari Blackpink. You know lah, Blackpink. Lalu, satu lagu berbahasa Sunda, Runtah, lagunya Dul Sumbang yang dirimake Azmizi. Dan satu lagu lagi, Yacara Bebek, yang berbahasa Bali. Pemicunya memang TikTok, tapi tentu nggak cukup hanya TikTok aja saya kira. Karena lagu Bali yang lain juga di ibaratnya di kenawa TikTok juga ada. Tapi kenapa jeget bulan, Yacara Bebek ini bisa naik? Salah satunya yang harus kita aku, liatnya simple. Liriknya simple, kalimatnya pendek-pendek. Terus kemudian, ya kalau, saya bukan ahli musik, tapi kalau misalnya orang mengatakan dari segi musiknya, nadanya, iramanya itu enak, simple aja. Artinya kayak na-na-na-na-na-na-na-na, segitu aja. Dan kemudian, liriknya bahkan kalau saya bilang, orang yang bukan orang Bali pun, yang belum bisa berbahasa Bali pun, mengikutinya mudah. Liriknya yang simple ini yang bikin lagu cara bebek sampai di-cover pakai bahasa lain, kayak bahasa Banjar, sampai bahasa Thailand. Terus, tingkat dan sebilitinya cara bebek ini juga tinggi ya. Kalau menurut penelitian neuroscientist dari Denmark, orang cenderung akan menari ketika ada lagu dengan celah dan jeda yang pas. Akankah ini menjadi batu loncatan bagi musik Bali ke depannya? Ya karena itu tadi, bertahun-tahun barangkali penyanyi Bali, musisi Bali mencoba bagaimana yang menarik minat penggemar nasional. Bersusah payah. Mungkin ada yang berhasil sampai di Jakarta, tapi ya naik sedikit lewat, naik sedikit lewat. Tapi kemudian ketika pemunculan Jegek Bulan ini, orang yang awalnya nggak tahu, Eh, ternyata ada lagu berbahasa Bali ya, kayak begini ya. Ini mungkin kok bedang Jegek Bulan ini kan sebagai pembuka pintu, gitu. Badan bilang, pembuka pintu artinya bahwa orang luar itu sekian juta orang sekarang udah tahu, oh ternyata di Bali ada musik kayak begini. Nah, mungkin masih banyak lagi jenis musik lain di Bali yang belum dikenal. Tapi Jegek Bulan ini sudah membuka pintu. Sekarang bagaimana tinggal penyanyi lain, apakah yang berirama kopro, atau yang berirama mandarin, atau yang pure lagu balik, bagaimana memanfaatkan kesempatan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.